Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di tangan bapak ini ada beberapa alat ukur Yang pertama itu alat ukur sudut pahat Kita bisa melihat sudutnya 40, 45, 50, 55 Dan seterusnya sebagaimana tertera disini Sebentar Kita fokuskan Oke 50, 60, 65 Kemudian yang berikutnya Kita mempunyai alat ukur berupa Suri ulir Atau Streetgaf Kita menamakannya suri ulir biasanya kalau di sekolah Ini sangat berguna sekali kalau misalnya kita mau bikin ulir Dan kita tidak tahu Misalnya barang itu Ulirnya ukurannya berapa Caranya yaitu kita mencari dengan Pengepasan seperti ini Suri ulirnya ini Suri ulirnya ini Kalau seperti ini berarti kan dia tidak pas Kemudian kita cari lagi seperti ini Ditempelkan suri ulirnya pas diulir Seperti ini Kalau misalnya masih belum pas dicari lagi yang atasnya Seperti ini Seperti ini Kalau sudah pas ini berarti nanti dia ukurannya 1,75 Suri ulir itu ada dua model Yang pertama dia tidak ada tandanya ya Cuma angka saja Terus kemudian yang lain itu ada tandanya G Kalau yang tandanya G itu berarti dia with word With word tapi kalau yang tidak ada tandanya dia matris Ini kan tidak ada tandanya apa-apa Tapi kalau yang lain kan ada tandanya G Nah untuk with word itu sudutnya 55 derajat Kalau yang matris itu sudutnya 60 derajat Jadi kalau misalnya kita mau bikin ulir dengan ulir matris Kita harus mengukur pahat kita dengan sudut 60 derajat seperti ini Diukur 60 derajat Baru ini nanti kita bisa pakai untuk bikin ulir Pahatnya ya Jadi sekali lagi Sebelum kita membuat ulir Di samping kita mengerti di pengaturan mesin Kita juga harus tahu Cara mengukur Kisar ulirnya ini Kita pakai suri ulir Kemudian Kita tempelkan Ini kalau ujung Dari awal sampai akhir disini Awal sampai akhir itu pas Berarti dia Oke Berarti ukurannya 1,75 1,75 ini nanti Pitchnya kita Atur di tabel Mesin bobot Ya Kemudian Kalau yang dalam Kalau yang dalam Itu seperti ini Sama kalau misalnya kita bikin ya Harus diukur dulu Kalau misalnya kita tidak tahu Kisarnya berapa Nah ini kalau pas Ini kan Bisa tidak ini sebentar Tidak fokus nih Oke Nah ini kan pas Ya Jadi Dia masuknya sudah pas Kalau misalnya tidak pas Ya dicari yang lain Ini berarti ulirnya 1,75 Kalau kita pakai 1,5 Nanti kan kelihatan Kalau tidak pas ya Nah itu kan Yang sebelah ujung Yang sana Itu tidak bisa masuk Sebentar Tidak kelihatan ya Itu tidak Tidak enak Maksudnya tidak enak Tidak pas Ya Kalau kita tarik-tarik itu Masih Goyang Beda dengan Yang 1,75 tadi Mana Kalau melihat di HP Agak susah memang Ya Kita coba Nah ini Nah ini Kalau ditarik-tarik Dia tidak Goyang Karena itu Maksudnya sudah Pas Seperti itu Nah ini Oke Itu tadi cara Untuk mengukur Kisar ulir Sedangkan nanti Kalau misalnya Kita mau bikin Baut Atau mau bikin Ulir ya Kita harus memastikan Diameternya ini Berapa terlebih dahulu Contoh misalnya Ukurannya 14 x 1,5 Misalnya ya Berarti Diameter terluarnya Kalau kita Skate mark Seperti ini Nanti ukurannya Dia 14 Kemudian Kisarnya 1,5 Bakalan Sebelum kita Jadikan ulir Sebelum diulir Itu harus dikurangi Antara 0,2 Sampai 0,3 Kalau tidak Kita tidak bisa Masuk di Bautnya Nanti Jadi misalnya Bapak ulangi lagi Kalau kita mau bikin Ulir dengan Diameter Terluarnya 14 Maka Diameter sebelum Diulir Sebelum Dilakukan proses Penguliran Seperti ini ya Mengulir Maka Dia harus dikurangi Paling tidak 0,2 Sampai dengan 0,3 Berarti Diameter awalnya Kita pakai Ukuran 13,7 Atau 13,8 Itu nanti Jadinya sesak Ya Tidak oblak Dengan Pasangan Murnya Jadi ini namanya Murnya Ini baut Kadangnya keliru Baut Padahal Dimaksud Murnya Ya tidak apa-apa Jadinya keliru Oke Itu sekilas Tadi Cara Untuk Menggunakan Ini Suri ulir Kemudian Ini Malpahat Malpahat Kemudian Ngasapahat Nanti kita Demokan Ya Biar nanti Tidak keliru-keliru Ngasapahat Kok di Cungak-cungak Gini Kan Wah Maren Murid kurau Oke Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton